Pangeran Tubagus Angke yang kelak bergelar Pangeran Jayakarta II, putra dari Syekh Sharif Abdul Rahman Al-Qadri atau dengan bisa disebut Pangeran Panjunan, cucu dari Syekh Datul Kahwi. Menikah dengan Ratu Ayu Pembayun Patimah, putri Patahila atau Pangeran Jayakarta dan Ratu Winangon, putri dari Sunan Gunung Jati. Tubagus Angke yang menggantikan Patahila sebagai Adipati Jayakarta dengan gelar Pangeran Jayakarta II. Pangeran Tubagus Angke paling memperang Kerajaan Banten. Tubagus atau Ratu Bagus adalah gelar kebangsawanan Kerajaan Banten. Sekitar awal abad ke-16, Kerajaan Banten mengirim pasukannya untuk membantu Kerajaan Demak yang sedang mengempur benteng Portugis di Sunda Kelapa, Jakarta sekarang. Sungai di mana pasukan Tubagus Angke bermarkas kemudian dikenal sebagai Kali Angke dan daerah yang terletak di ujung sungai ini disebut Memuara Angke. Pangeran Tubagus Angke 1570-1600 sebagai Adipati Jayakarta II dan bawahan pasal Kesultanan Banten serta penerus Patahila. Pangeran Tubagus Angke ini adalah Pangeran Jayakarta II yang disebut oleh orang Inggris dan Belanda sebagai Resen of Jakarta atau Koning van Jakartra. Tempat-tempat bersejarah di Jakarta pada zaman Pangeran Jayakarta inilah orang-orang asing Eropa seperti Inggris dan Belanda. Sebelumnya pada abad ke-16, orang Portugis juga sudah mengunjungi Jakarta mulai berdatangan yang kemudian harinya pecah konflik dengannya. Menunduk Tionghoa sendiri jika sudah ada sebelumnya di kota ini dan kemudian harinya bertambah lebih lagi dengan orang-orang Tionghoa yang berdatangan dari Banten. Dan terutama sesudah Banten di bawah buyutnya Sultan Ageng Tirta Yasa dikuasai oleh Belanda. Pendapat yang lain dikemulakan oleh Alwi Sahab, salah seorang penulis dan budayawan Betawi. Menurutnya kata Angke berasal bahasa Hokian yakni Ang yang berarti merah dan Ke yang berarti sungai atau kali. Hal ini terkait dengan kejadian tahun 1740 saat Belanda membantah 10.000 orang Tionghoa di Golodok, Jakarta yang membuat warna air kali Angke yang semula jernih menjadi merah bercampur darah. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support di channelnya Hikmah Estikoma. Untuk yang baru bergabung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like dan berkomentar. Terima kasih telah menonton!